Tim Raimah Sabara Polda, Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu menggagalkan tawuran dua kelompok remaja di Taman Jalan Cilikriwut, Palangkaraya. Saat polisi datang, sejumlah remaja yang bersiap-siap untuk tawuran berusaha melarikan diri. Karena lokasi sudah dikepung, para remaja tersebut berhasil diciduk polisi. Danton Raimah Sabara Polda, Kalteng, Inspektur 2, Dearni Daci mengatakan, karena salah paham di media sosial, kedua kelompok remaja tersebut berjanji bertemu di kawasan Taman untuk tawuran. Untungnya sebelum mereka tawuran, polisi datang dan menciduk 17 orang. Sedangkan dua orang lainnya yang merupakan otak kejadian melarikan diri. Untuk memberi efek jerah, belasan remaja tersebut diminta mendorong sepeda motor mereka ke kantor Direkturat Samapta, yang jaraknya 2 km dari tempat kejadian. Adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dua kelompok yang akan melaksanakan tawuran. Di Taman Cilikriwut, km 5. Pada saat tim Raimah menatangi TKP, benar ditemukan adanya dua kelompok yang akan melaksanakan persiapan melakukan tawuran. Setelah tim Raimah melaksanakan pemeriksaan, diketahui bahwa penyebab dari tawuran tersebut dikarenakan adanya ketersinggungan terkait sosial media. Dan pada saat tim Raimah melakukan pemeriksaan, ternyata dua orang yang terkait dalam penyebab dari tawuran ini sudah berhasil melakukan pelarian diri. Selain dilakukan pembinaan dan membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan serupa, polisi juga akan memanggil orang tua mereka masing-masing. Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih telah menonton!